Sebuah mobil merek Suzuki Karimun bernomor plat BP-1267CT tertimpa pohon tumbang saat sedang melintas di Jalan Raya Engkuputri, kota Tanjung Pinang pada Jumat pagi. Beruntung dua orang yang berada di mobil, yakni sang sopir dan ibu hamil, selamat dari marah bahaya. Kondisi hujan deras yang terjadi terus-menerus membuat sebuah pohon besar di pinggir Jalan Engkuputri, kecamatan Bukit Bestari, tumbang. Nah, asnya tumbang pohon tua itu menimpa sebuah mobil jenis minivan yang sedang berhenti karena lampu merah di perempatan Basuki Rahmat. Salah seorang warga bernama Evie yang sempat melihat langsung peristiwa pohon tumbang mengatakan, saat itu hujan sempat teduh, dirinya tiba-tiba mendengar suara keras dari arah jalan, dan seketika kaget melihat warga sudah ramai karena pohon besar menimpa mobil yang ditumpangi dua orang dewasa. Salah satunya, seorang ibu hamil. Kasat lantas polresta Tanjung Pinang, kompol Reza Anugrah, yang ikut turun langsung ke lokasi tumbangnya pohon membenarkan. Kedua penumpang di dalam mobil dalam keadaan selamat, terutama ibu hamil yang sempat sok langsung dievakuasi, dan selanjutnya segera mendapatkan penanganan di rumah sakit. Yang ini kira sejak kejadian mobil berhenti atau pas jalan? Reza juga menambahkan pasca kejadian pohon tumbang pihaknya di jajaran Satlantas Polresta Tanjung Pinang melakukan penutupan akses dari dua arah. Hal ini demi memudahkan petugas melakukan evakuasi terhadap mobil yang masih tertindih pohon. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.